ini korban COD penipuan sepeda motor kita antarkan sampai ke rumahnya Assalamualaikum Wr. Wb malam hari ini kita dapat ujian hidup dua orang ini, beliau Pak Suka dan Adinda Rizal ini sama-sama korban penipuan penipuan dari orang yang mengaku mau beli motor orang itu bawa lari motor yang mau dijual sementara kepada yang mengambil motor siapapun kamu dan dimanapun kamu doa kami, kami dapat didaya kamu tidak melakukan lagi perbuatan yang menjalimi orang tau tidak? ini korban, korban dari kamu kalau kamu nonton video ini tolong kembalikan motor yang kedua, jangan kamu ulangi lagi kepada masyarakat, harapan saya telitilah dalam hal apapun hati-hati dengan orang yang baru dikenal kepada para penipu-penipu semua ingat bagaimana sedihnya orang ini tolong kamu jangan ambil hak orang lain karena akan banyak korban dan kamu juga akan dikejar-kejar dengan dosa ini baik banget tuh kalau memang abang bisa lantar sini bapak saya pula tumbuh oh gitu? hmm, peci lah tuh bang peci, pagi tadi kan peci bapaknya ada juga peci oke kalau lagi enak banget tuh oke, tapan lagi oke, abang tinggal santai, aduh, saya bapak punya enak bisa tak? habis Jumat, abang nantar motor dulu pagi saya kasih tanah jadi ikat bapak lagi bapak lagi kan jual apa-apa ulang saya ngasih tinggal banget tuh ya sampai 7 kan saya tengok on saya jual 2 barang iya tengok iya jadi pada sudah muter coba pada tes kita tengok iya tegaknya motor iya tengkol hmmm, gak terus kan bagus ngetes, ya ya ngetes nggak tahu kalau jalannya jauh sudah ngetes sudah ada balikannya SDNK siapa bawa ini SDNK dia langsung kok ini? orang kan arut ya kalau udah terus dia ketemu ambil diri gitu ya jangan dia simpan, dia kan ngecek tower, ini ngamak peroto panjangnya tau nggak, kalau mau tobar kalau nggak ngerti, kalau ngetik, haruan baru semarai iya lah, jangan pernah arut aku enggak perkenalkan, sampai hubungi, hubungi hubungi, hubungi, hubungi KTP pernah sambung dulu malam ini kita langsung ke Tebok, ke Mara Tebok, mengantarkan Adinda Rijal jadi sekali lagi saya sampaikan bagi siapa yang punya niat nipu-nipu, hati-hati ingat, kamu sudah menzolimi orang ya, diberangkat langsung ke Tebok, mengantarkan Adinda Rijal mudah-mudahan bisa diterima oleh keluarganya, kasihan kita tadi masih nangis, karena istrinya nampaknya tidak terima, tapi bagaimanapun ini adalah musibah pukul 23.08 kita sampai di rumah saudara Rijal yuk, teronca, Pak Disukat Assalamualaikum kok orang rumah, ibu oh bertanya ibu, assalamualaikum ini istrinya, assalamualaikum ibu dan siapa? siapa namanya? una sayo, ruslan niskun saya kepala desa desa sedulgo ini wakil ketua BBD pemadan hansib ini anggota hansib kami hadir mengantarkan Adinda Rijal saya bawa juga ini Pak Sukat yang tukang ojek itu yang tukang ojek yang tidak tahu apa-apa jadi waktu habis maghrib ya pas lagi sholat maghrib, ibu sepikir Pak Disukat ini yang menghubungkan antara si penipu dengan beliau nih ternyata tidak jadi Pak Disukat itu korban, ditipu ditipunya apa? Pak Disukat itu pengojek kenal juga baru tadi karena namanya tukang ojek kan disipang jelita itu minta diantarkan dia ngakunya pegawai tower tower-tower XL jadi percaya belah Pak Dini nah Pak Disukat ini juga disuruh mencarikan kontrakan tidak kenal namanya juga tidak tahu siapa si pelakunya tidak tahu hanya hari itulah kenal jadi datanglah Dinda Rizal ini kan komunikasikan langsung nih dengan si penipu Dinda Rizal ini tidak tahu siapa namanya juga biasanya orang CUD itu abang dimana siapa namanya juga seperti itu dan dia ngakunya anak beliau ini orang itu herannya ini cuma ngaguk-ngaguk ya-ya baik gitu loh nah tadi beliau ini sudah siap menyerahkan motornya tapi dimana salahnya Pak Disukat ini saya tanya lain kalau Pak Disukat ini yang hubungi orang yang sebagai penghubungnya kan tidak nah Dinda Rizal ini ada anude ini ada orang beli motor misalkan itu lain ceritanya berarti bisa nah setelah kita berembuk dia namanya musibah dia kan paling takut tadi Bu nangis berapa kali di rumah abangnya kami siap kami hantarkan harapan saya kepada Dek Mona Ibu ini musibah ya tolong diterima dan kami hantarkan sampai disini itulah kedatangan saya kesini Bu Mbak Mona jadikan ini pelajaran bagi kita hikmahnya juga kalau saya tangkap sepertinya kena notice semua termasuk ini bagaimana dia ngaku kebawa terus pengen pergi pengen pergi sudah jarang kan sudah jarang ini juga Pak Dini seperti orang lolo jadi dua orang setengah jam setelah motor dibawa pergi itu kayak orang bingung nah inilah Ibu ya inilah yang bisa kami lakukan yang mudah-mudahan jadi keluarga lah kita saling ini anggap imahnya jadi keluarga mudah-mudahan rezekinya bertambah tidak Bu ada rezeki lain ya cuma saran saya ke depan berapapun ada rezeki bersedekah lah banyak-banyak lah bersedekah tidak akan miskin kita tidak tahu mungkin ini teguran dari Allah untuk kita semuanya kan Pak Dini suka juga mudah-mudahan saya yakin kalau cerita tadi itu uangnya halal saya kerja eh saya yakin itu kita namanya sama-sama orang susah beliau ini juga orang sangat susah jadi mohon dipahami tolong jangan dimarahi apalagi sudah punya dengan struk kan jangan sayangi suaminya dengan kejadian ini jangan ditambah masalah ibu ya minta tolong ibu ya oh jadi jadi jangan segan telepon abang ya telepon abang pokok ada apa-apa telepon abang tidak ditrimon mana ikut abang lah ya saya terus mana anaknya kok anaknya gak di oh adik masih kecil mungkin kami langsung lah ya kami langsung kok kok pesan saya jangan dimarahi itu anggap memang musibah namanya musibah kan siapa mau kalau main ke margo atau ke bangku kan singgahlah saya juga kan bagaimana budak sampai tidak mungkin langsung lepas kan ya ya tolong dia paling takut dengan istrinya nangis ya minta tolong jangan dimarahi ini musibah mudah-mudahan ke depan bisa dapat rejeki yang luar biasa tidak tahu kita rasya Allah ya cuma pesan abang itu banyak-banyak sedekah walaupun itu cuma 2000-5000 nengok orang susah kasih lah itu insya Allah itu lebih-lebih kita dapat ya oke kami langsung permisi pulang jangan dikira jadi Gades gampang ayo oke kami mau pulang pesan saya terakhir banyak bersedekah bantu orang lain ikhlas jangan diingat-ingat insya Allah akan luar biasa rejeki yang kita yang kita dapatkan terima kasih Assalamualaikum Wr Wb kami pulang aku pulang akhirnya kami pukul 2 sampai di rumah bersama Wakil Ketua BPD Pak Kamto Pak Kadus Apri Endri dan Komandan Lidmas Saudara Aris Saudara Edi ini beliau ini tadi hampir jadi korban kehilangan motor motornya diserahkan gara-gara anak makanya besok kalau ada orang yang ngaku anak jangan diterima karena buat anak itu payah buat anak itu berkeringan ya tau-tau ada orang ngaku sebagai anaknya ternyata begal coba dia menipu motor orang dibawa lari tapi Alhamdulillah semua bisa selesai dengan baik tetap kita bangun si Dolgo dengan baik Pak Kadus terima kasih ya Pak Di Sukat nah Komandan terima kasih setia setia mendampingi Komandan kemana pergi terima kasih semuanya